Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Denny Mending Denny Mending Kanologi 2020 Denny Mending Kanologi Aku kasih telah menikmati Saya merupakan mahasiswa Universitas Sulawesi Barat yang melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di sekolah ekran SMP Negeri 1 ada pun prosen penamping makanan saya yaitu Pak Berman SMPD dan ada pun prosen Pak Berman SMPD yang mengejar menjelai kata penampingan di pasangan ada pun kegiatan asistensi mengajar yang saya laksanakan dengan tim rekan-rekan asistensi mengajar yang pertama observasi lingkungan lapangan kedua penyerahan mahasiswa asistensi mengajar kepada pihak sekolah ketiga seminar program kerja keempat pengecatan tempat cuci tangan kelima pembuatan arah pakir keenam pembenahan grand house ketujuh lomba cerdas cermat delapan lomba puisi sembilan lomba storytelling sepuluh pemasangan coach English dari tim AM sebelas English Class ada pun kegiatan awal yang saya lakukan dengan tim rekan-rekan asistensi mengajar yaitu observasi lingkungan sekolah sekaligus penyerahan mahasiswa asistensi mengajar kepada sekolah mitra yaitu SMP Negeri 1 Majinit observasi lingkungan sekolah ini dilaksanakan selama 2 pekan bersama tim rekan-rekan AM dari kalangan prodi jurusan pendidikan biologi dan pendidikan bahasa Inggris setelah kami melaksanakan observasi lapangan sekolah selama 2 pekan kami melaksanakan seminar program kerja bersama tim rekan asistensi kami mengajar di mana kegiatan ini dihadiri oleh para guru dan para staff dan pihak sekolah kegiatan pertama dari program kerja kami yaitu pengecatan tempat cuci tangan kegiatan kedua program kerja kami yaitu pembuatan arah parkir di mana arah parkir ini dipasang di depan halaman sekolah SMP Negeri 1 Majinit kegiatan ketiga program kerja kami yaitu menahan green house di mana kami melakukan pembibitan tanaman ada pun kegiatan lomba yang kami laksanakan yaitu lomba cerdas cermat di mana lomba cerdas cermat ini di diikuti oleh dari kalangan kelas 9 8 dan 7 ada pun kegiatan selanjutnya yaitu pemasangan kode emus pemasangan kode emus ini berada pada diri ke sekolah isinya jadi satu macam yang dekatnya di bagian di depan kelas ada pun kegiatan emus kelas di mana kegiatan emus kelas ini dilaksanakan setiap hari jumat yang diikuti dari kalangan siswa kelas 7 8 dan 9 kegiatan akademik praktik mengajar terpimbing bersama guru pamun pertama saya melakukan konsul mengenai bahan ajar yang akan saya gunakan dalam melaksanakan pembelajaran yang kedua saya didampingi oleh guru pamun dalam melaksanakan pembelajaran yang ketiga guru pamun melaksanakan penilaian terhadap tim asistensi selanjutnya praktik mengajar mandiri dimana disini saya sudah melaksanakan pembelajaran secara individu di dalam kelas untuk mengajar peserta diri dimana mata pelajaran yang saya bawa disini yaitu mata pelajaran ability terbaru saya dan dokannya asistensi belajar melaksanakan keliatan 3S di halaman dan setelah kegiatan 3 S ini kami memiliki diket kegiatan kedua selanjutnya dan hasilnya dilaksanakan pada minggu pertama kegiatan ketiga yaitu Jumat Bersih dimana Jumat Bersih ini dilaksanakan minggu kedua pada hari Jumat kegiatan keempat yaitu Salat Tuhan Bersamaah kegiatan keempat ini dilaksanakan pada minggu ketiga kesan dan pesan saya mengenai kegiatan asistensi mengejar kelima 2023 di SMP Satu Majini saya mengalami pengalaman yang sangat berkesan dan menyenangkan saya diberikan kesempatan dalam berinteraksi dengan siswa dan guru untuk mengamati proses pembelajaran serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah ini saya akan berbagi tentang pengalaman dan kesan yang saya alami selama asistensi mengajar di SMP Satu Majini selama asistensi mengajar di SMP Satu Majini saya merasa sangat terkesan dengan kerjasama yang baik antara guru dan siswa guru-guru di sekolah ini sangat peduli dan berdedikasi dalam memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa mereka juga sangat terbuka terhadap saran dan masukan dari saya sebagai asisten mengajar saya juga merasa beruntun dapat berinteraksi dengan siswa-siswa yang cerdas bersemangat dan berbakat di SMP Satu Majini mereka dengan antusias menerima bimbingan dan penjelasan yang saya berikan serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran saya merasa senang dapat membantu mereka memahami konsep-konsep yang sulit dan melihat mereka dapat memahami dengan seksama atas penjelasan yang telah saya berikan sebagai asistensi mengajar saya memiliki kesempatan untuk mengamati berbagai metode pengajaran yang digunakan oleh guru SMP Negeri Satu Majini saya belajar banyak tentang strategi pengajarannya efektif dan cara melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran hal ini membantu saya mengembangkan keterampilan komunikasi kepemimpinan dan pembacaan masalah selain itu saya juga diberikan tanggung jawab untuk merancan dan menyampaikan beberapa sesi pembelajaran kepada siswa hal ini membantu meningkatkan kepercayaan diri saya dalam berbicara di depan umum dan mengasah keterampilan presentasi saya juga belajar tentang pentingnya perencanaan yang baik dan kemampuan untuk menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa selama asistensi mengajar di SMP 1 Majene saya merasa sangat didukun oleh tim pihak sekolah dimana guru-guru dan staf sekolah senantiasa memberikan bimbingan umpan balik dan saran yang berharga bagi perkembangan saya sebagai asisten mengajar mereka juga menghargai kontribusi dan ide-idean yang saya berikan dalam upaya meningkatkan proses pembelajaran di kelas selain itu saya juga mendapatkan harahan tentang bagaimana seorang pengajar memberikan penjelasan kepada siswa dengan rinci dan detail hal ini sangat membantu saya relevan dengan bidan pendidikan hal ini membantu memperluas pengetahuan saya dan meningkatkan keterampilan saya sebagai seorang pendidik pengalaman di dalam kegiatan asistensi mengajar di SMP di SMP Negeri Satu Majene adalah salah satu pengalaman yang paling menyesakkan dalam hidup saya saya merasa berinspirasi oleh kategoran dan dedikasi guru di sekolah ini yaitu saktan aku asis mahasiswa dalam belajar pengalaman ini telah membantu saya tunggu dan berkembang secara priabadi dan profesional dan saya akan selalu mengingat masa-masa indah ini di SMP Negeri Satu Majene selamat menikmati 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 selamat menikmati